Loncar ke TKP, siap, 86. Pada saat kita melakukan hunting sistem, melintas kendaraan yang menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan standarnya. Kok yang B, jadikan? Gimana, bisa asli ini Pak? Ya boleh Bapak ya, mohon maaf. Ini nanti saya rupanya, Pak, yang nempeli, Pak. Saya aduk diri, iya. Tahu salah, ya? Iya, tinggal meletek aja. Akhirnya kita memberikan suatu tindakan bagaimana mengletek kembali plat nomor yang sudah dia cat. Plat nomor yang tidak sesuai standar atau telah dimodifikasi itu tidak dibenarkan. 9-0 jam 9, Patri arah kontainernya arah kemana, Pak? Kita mendapatkan informasi bahwa terdapat kejadian kecelakaan tabrak lari di depan Hotel Yusrol. Langsung ciri-ciri kontainer di 87 jajaran tetangga Pak Lepang. Ketika kita bergerak untuk mencari kontainer tersebut, kita melintas ke lokasi tabrak lari tersebut. Dan memang benar, kondisi korban sangat mengenaskan. Identifikasi yang disampaikan oleh siaga 9-0 yang menabrak adalah kontainer. Yang di atas plat nomornya ada, terdapat huruf M besar, berwarna putih. Mulai, 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 mulai. Di saat kita menyisir yang membuat kita curiga lagi dengan kontainer yang berhenti, ada huruf M-nya. Di saat kita menyisir yang berhenti, ada huruf M-nya. Namun ketika kita periksa kembali, tidak ada tanda-tanda bahwa kendaraan itu sempat menabrak ataupun lindas korban. Yang lain coba ke depan lagi. Ayo yang dua ke depan lagi aja. Kemudian kita melanjutkan lagi penyisiran. Dari anggota BM yang sudah memberhentikan kontainer di depan kita, itu memang sudah menemukan tanda-tanda yang secara nyata. Ternyata di bagian ban ada bercakan-bercakan dari si korban. Oh, ini M-nya. Maksudnya ini, maksudnya. Ada M-nya. Iya, di atas. Pak Wintus, berarti ya. Tadi pas nyenggolnya nggak? Nggak tahu deh. Orang, aku sebelah kanan kok, nggak ada motor, rasaanku. Ini menurut, jadi ini tadi ada kendaraan, jadi lihat-lihat jadinya, dia nyalip tengah. Itu, maksudnya, kayaknya kalau terpelitik, lah. Terpelitik, sama ini? Iya, ada di belakang. Dia sebelah mana berapa? Di belakangan. Sebelah kanan ada kendaraan, dia terlelut. Sebelah kanan? Iya, tadi dia nampil sebelah kanan, kalau dia jalan di sebelah kanan. Sini ada kendaraan juga, nyalip tengah gini. Iya, berarti dia nyalip tengah. Untuk itu, para pengguna kendaraan di jalan, hati-hatilah, jangan sampai celakaan justru diakibatkan oleh kelalaian kita sendiri atau ketidaktahuan kita bahwa apa yang kita laksanakan itu akan mengakibatkan fatal bagi diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton!